Halo salam otomotif para sobat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan Wahyu motor semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu baik pada kesempatan kali ini saya bagikan video tentang relay relay mengenal relay lima pin yaitu perbedaan relay lima pin yang 87A dengan 8787 jadi tidak ada hanya yang satu itu cuma 8787 yang satunya 87A 87 jadi seperti ini sebentar ya Nah yang ini ini relay 5pin 8787 ya jadi di ini tengah 87 di pinggir 87 Nah sedangkan yang satunya ini 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 ada 87A di tengah 87A dan 87 Nah disini kira-kira apa yang membedakan ini antara kedua relay ini ya jadi disini coba saya jelaskan satu persatu ya mulai dari yang ini nih 87A untuk relay yang 87A ini nah disini kan ada 3085 terus tengah ini 87A ini 87 dan ini 86A 86 jadi untuk relay 87A ini 87A itu biasa dikenal dengan relay pemutus arus jadi saat saat ini sudah ada B plus di 30 ada B plus terus di 86 ada B plus ini di 86A ini di 86A ini di 87A ini sudah keluar plus juga disini keluar plus dan ketika dikasih trigger negatif disini ini negatif maka arus positif yang disini ini berpindah pindah ke 87A ke 87A ke 87A jadi disini jadi kosong nggak ada arusnya begitu tapi saat trigger nya dilepas tidak terhubung maka arus kembali lagi kesini ke 87A ya ya jadi ini biasanya dipakai di untuk ekstraven ya antara ekstraven sama itu ekstraven AC sama ekstraven radiator biasanya untuk untuk koneksinya saat AC on sama radiator radiator untuk kipas radiator posisi on jadi pakeknya ini kebanyakan nah sedangkan untuk yang 87 87 ini nggak ada A nya ya ya jadi di tengah ini nggak ada nggak ada A nya hanya 87 87 ini biasa dipakai untuk relay FV ya relay FV ini contohnya di mobil mobil timor atau di mobil Mazda family ini modelnya begini jadi pinnya itu 87 87 tidak ada A nya pinnya sama sama-sama 5 hanya saja ini outputnya double double outputnya 87 87 ini dua-duanya ini keluar semua jadi untuk relay FV seperti di mobil Mazda Mazda family atau itu mobil timor itu model relay nya seperti ini relay FV makanya kalau dipake relay yang 8 87 A yang model ini ini nggak bakalan bisa nggak bakalan bisa hidup karena ini modelnya berpindah ya arusnya pindah saat dapat trigger ini 87 A berpindah ke 87 dan sini kosong nah sedangkan untuk yang ini ini outputnya double double di sini tetap ada output di sini ada output jadi dua-duanya ini output ya jadi ketika dipake di relay FV mobil timor itu yang 30 ini plus B plus seten B ini B plus seten B ya dapatnya dari aki langsung ya melewati screen melewati screen ini jadi posisi kontak on atau kontak off ini tetap ada positif di sini terus kemudian yang 86 berarti ini pinggir ini 86 ini B plus positif itu dapatnya dari kontak posisi on kontak on yang ini 86 dan ini yang 85 ini negatif negatif ini dapatnya dari ecu ketika kontak di on itu dari ecu keluar negatif menuju ke pin 85 ini hanya beberapa detik ya itu bisa seperti terdengar suara full pom cuma sebentar seng gitu terus berhenti nah itu dari negatif ini negatif dari full pom ketika ini negatif dari ecu dari ecu bukan full pom ya dari ecu ini sudah ada ketika di starter ini ada ini sini sinyal starter negatif ini di sini tetap keluar 87 sama 87 ini keluar jadi yang 87 yang di pinggir sini ini ini keluar ke full pom yang di tengah ini keluar ke ke perangkat injeksi ya termasuk sensor-sensor terus yang ke delco terus yang ke injektor ini dari sini arusnya jadi keduanya ini keluar positif semua jadi untuk mobil timur itu kalau dipasangkan relay yang ini yang ada 87 nya ini ini yang gak bisa hidup karena apa karena saat dapat richer dari dari stater nah ini negatif ini arus yang di sini ini loncat ke sini loncat ke 87 yang 87 A nya ini kosong jadi hanya full pom nya yang hidup tapi perangkat injeksi nya ini ini gak ada supply positif nya nah jadi mesin gak mau hidup begitu jadi yang benar pakai nya yang ini untuk relay injeksi ya relay mobil timur mobil Mazda pemili itu pakai nya ini jadi pin nya sama persis kayak ini 87 A sama hanya bedanya di sini 87 A di sini 87 di sini 87 gak ada A nya 87 87 begitu jadi kalau ini output nya ganda 8 87 87 begitu dan ini kalau misalkan mau dicoba dengan menggunakan arus bisa ya di sini saya ada alatnya untuk nyoba ini adaptor adaptor 12 volt volt bisa lihat nah ini kita coba dulu yang ini ya 87 A ini seperti apa kita kasih arus dulu nah ini sudah saya siapkan ini dari sini ini sudah saya atur 12 volt ini positif ini positif dipasangkan ke anggap saja ini standby nya ya di 30 di 30 ini standby terus 86 ini yang ini ini anggap saja ini kontak on nah ya terus ini bebannya ini coba saya pasangkan test pen ini negatif jadi ini begini ini katakanlah ini yang ke full pom yang ya itu langsung ada arusnya tetapi ketika ini langsung ada arusnya kelihatan sebentar sebentar nah ini kan langsung ada arusnya ini yang 87 A 87 A ini langsung ada arusnya itu meskipun meskipun belum dapat tracer negatif tapi justru kalau dapat tracer negatif misalkan ininya tracernya kan dari ecu begitu kontak on ya ini kontak on malah hilang tuh ini hilangnya kemana hilangnya pindah kesini nah kesini sedangkan di tengah sini malah kosong malah kosong ini gak ada arusnya ini nah belum ya jadi itu sebabnya kenapa kalau di 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 apa relay FB mobil timor itu gak bisa pakai yang 87 A karena apa karena ini arusnya ini pindah ke 87 sini pindah kesini ya tuh jadi disini kan harusnya pin untuk yang ecu ecu ini untuk perangkat injeksi ya termasuk noxel noxel terus ke dilko terus ke sensor sensor jadi yang bisa hidup cuma ini full pomnya aja yang kesini yang ke injeksi gak ada jadi mesin gak bisa dihidupkan kemudian di kita praktekan yang 87 87 87 ini double ya ini 87 87 87 jadi di tengah 87 di pinggir sini 87 gak ada A nya 87 87 ini kita pasangkan plus nya ini di 30 80 B plus 10 B plus ini anggap saja ini contact on ini ya terus ini ini kan belum ada plus nya beda sama yang 87 A tadi ini ada ada kalau yang di 87 87 ini gak ada ya gak ada tapi setelah mesin di starter dapat sinyal dari starter ini dari echo ngirimnya negatif ke 85 85 sini nah ini kedua-duanya ini ini ada outputnya positif ini positif ini positif jadi yang ini ke full pom yang ini ke full pom yang ini ke echo atau outputnya ke perangkat injeksi ya sensor-sensor noxial dan lain-lain ya ini ini tetap ada dua-duanya nah itu yang membedakan relay 87 A sama 87 87 jadi kalau untuk relay heavy itu pakainya yang polos yang 87 87 ya nah ini pasti bisa hidup dan kemudian untuk yang relay ada lagi relay itu yang 87 87 itu punya BMW itu kalau dipakai di timur itu tidak bisa tidak bisa karena apa karena di BMW BMW di BMW itu ada dioda dioda yang dari ini pin 85 ini ke pin 86 jadi diodanya searah ya dioda searah itu pemasangannya itu kalau dipasang di timur ya nggak bisa harus dibuang dulu diodanya itu baru bisa bisa dipasang ya jadi ini perbedaan antara relay 87 A sama 87 87 yang 5 pin relay 5 pin yang satunya 87 A ini pemutus seharus ya ini biasanya dipakai di headlamp ya untuk jauh dekat atau untuk eh otomatis itu extraven antara AC sama extraven radiator jadi kalau ini khusus arus ganda ini ini cara kerjanya sama kayak relay kaki 4 relay 4 pin sama kayak begini hanya saja ini outputnya ini double 87 nya ada 2 sedangkan kalau yang ini 87 nya itu cuma 1 8 di pin yang 4 pin gitu jadi relay itu macamnya banyak fungsinya juga berbeda-beda ya jadi ya harus teliti dalam pemasangannya baik mungkin sampai disini dulu video dari saya kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang ya silahkan ditambahkan ya semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih terima kasih